Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah mabarak Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Video singkat mengenai aplikasi E-PIPK pengendalian internen pelaporan keuangan Kementerian Agama Republik Indonesia Tau Kemenap Untuk login ke aplikasi E-PIPK ini Alamat yang diakses HTTPS PIPK.kemenap.gud.id Gunakan user dan password untuk login User kodisatker Password juga menggunakan kodisatker Masing-masing satuan kerja Coba sambil kita lihat dan kita akses teman-teman Alamat PIPK ini tadi Bagaimana tampilannya Silahkan nanti masukkan username dan password masing-masing Kodisatker Jika berhasil login Teman-teman tampilan awal Dashboardnya Selamat datang Di aplikasi E-PIPK Aplikasi ini digunakan untuk penilaian PIPK pada Menterian Agama Republik Indonesia Disini ada panduan penggunaan Silahkan nanti di klik Ini untuk melakukan mulai penilaian Disini ada juga upload iskat tim penilai Disini ada bagian pengumuman Disini batas pengeliman penilaian PIPK untuk penyudi 2022 Ada tanggal 28 per bulangi 2023 Ini kayaknya sudah terlihatkan tanggalnya Di bagian gambar ini teman-teman ada pengupil Bisa di klik teman-teman Jika ingin mengubah silahkan di klik nanti ini pengupilnya Atau change password Jika ingin mengubah password silahkan di klik teman-teman Coba kita klik mulai penilaian Oke disini di bagian action teman-teman ada 3 menunya ada it Tambah add tambah edit Ini setelah kita tambah teman-teman Oke kita tambahkan Tahunnya nanti silahkan ditanyakan teman-teman Tahun berapa kemungkinan tahun 2022 Setelah itu tinggal klik simpan teman-teman Seperti ini Nanti kita akan melakukan pengisian Di bagian akun Tabel A dan A1 ini Kita mix aja teman-teman Oke Seperti ini Tabelnya Ini bisa dihapus dan di edit teman-teman Cara menghapusnya Diklik Sampai Orang sebagainya Atau kekuningan Di bagian action Tinggal pilih delete atau edit Untuk menambah yang baru Tambah add Untuk selamatkan nanti teman-teman Cara teknis pengisiannya Silahkan ikuti Sosialisasi secara resmi Cara daring atau online Pada Khamis Rasa dan Rabu Besok teman-teman Tanggal 20 sampai 21 Juni 2023 Melalui zoom meeting Dan juga bisa live streaming Youtube Melalui channel 8aclub Kemenap Silahkan nanti diikuti teman-teman Sosialisasi secara daring Terkait PIPK ini Oke Ini saja yang kami sampaikan Masalah PIPK Kementerian Agama Tahun 2023 Menaf jika ada penyelesaian yang kurang tepat Atau ada yang keliru Atau ada yang salah Semoga ada manfaatnya Yang kata Bila Taufik Wa'idah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh